Jonathan Latumahina mengungkap kondisi David sebenarnya yang telah sadar usai koma karena dianiaya oleh Mario Dandi. Jonathan menyebutkan jika saraf David berpotensi mengalami kerusakan permanen. Dampaknya membuat sejumlah indranya lambat merespon, hingga ingatannya yang belum pulih. Diungkapkan jika akibat penganiayaan yang ia alami, David berpotensi menderita rusak di sistem saraf secara permanen. Akan tetapi Jonathan Latumahina dengan keyakinannya menyebut jika David Sangputra dapat disembuhkan secara perlahan dilansir dari akun Twitternya atseeksiksak, selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Jonathan Latumahina menyebut bahwa saat ini David tengah berjuang untuk menyembuhkan kondisi pendengarannya. Selain itu kini David juga tengah dilatih agar dapat berinterasi meskipun kesadaran dan matanya belum sepenuhnya pulih. David sedang berjuang mengembalikan semua yang dia pernah punya melalui pendengarannya yang semakin progres, walau matanya belum baik responnya, saat ini perjuangan dia adalah untuk kesadaran kognitif. Mencoba mendengar dan memahami perintah sederhana, tulis Jonathan Latumahina. Tak hanya itu saja, Jonathan Latumahina juga mengatakan soal kondisi saraf David. Saat ini saraf David mengalami kerusakan akibat trauma yang ia alami sehingga diduga berpotensi dapat terjadi secara permanen. Ada trauma yang sangat dalam pada sistem syarafnya, yang potensinya bisa permanen kerusakannya, katanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.